Mimbar Masjid Raya Makassar dibakar orang tak dikenal pada Sabtu 25 September dini hari kemarin. Dari rekaman CCTV, pelaku memasuki masjid sekirap pukul 1 lebih 10 dini hari. Kini kabarnya polisi telah berhasil mengamankan pelaku pembakaran mimbar itu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Emba. Ya, halo Dea. Rekan Emba, seperti apa kronologi pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar kemarin? Ya, baik. Dea dan Triunyu. Dapat saya jelaskan bahwasannya aksi pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar itu terjadi antara pukul 1 dini hari dan pukul 2 dini hari Sabtu 25 September 2021 kemarin. Dan dalam insiden itu, mimbar Masjid, utamanya di tempat duduk aktif saat khutbah Jumat, itu terbakar. Juga ada beberapa kitab suci dan sejadah yang itu terbakar akibat kebaran api itu. Aksi pembakaran itu diketahui berdasarkan dari rekaman specific yang ada di dalam masjid, di mana pelaku berjumlah satu orang itu memasuki masjid dan naik di lantai dua seorang diri dengan membawa sesuatu yang diduga adalah bahan untuk membakar mimbar tersebut. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tepatnya di pukul sekitar 2 siang, itu pelaku berhasil ditangkap di jalan Sinumbu, Kota Makassar. Lalu seperti apa pengakuan dari pelaku setelah diamankan oleh aparat? Apa juga motif ia membakar mimbar masjid Raya Makassar? Ya, baik ya. Saat pelaku ditangkap dan diinterrogasi polisi, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, pelaku ini sengaja membakar mimbar tersebut karena sakit hati kerap ditegur saat beristirahat di dalam masjid oleh petugas keamanan masjid. Jadi pelaku yang berinisial KB, ini sudah beberapa kali hilir mudik masuk di masjid, namun saat beristirahat atau tidur di empera masjid, dia mengaku kerap ditegur dan membuatnya kesal. Lalu apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka? Bagaimana proses hukumnya? Ya, dia untuk pelaku sendiri KB ini salah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran dari mimbar ini, pelaku dijerat asal 187, ayat 1 dan ayat 2, yang ancaman hukumannya antara 5 sampai 15 tahun penjara akibat kekuatan dengan sengaja membakar mimbar tersebut. Baik. Tribunur, tadi Rekan Ewa juga sudah mewawancarai Kapolres KB Semakasar, Komis Pol Witnu Uri pelaksana. Berikut keterangan lengkapnya. Motif yang dilakukan pelaku dalam membakar mimbar masjid raya ini karena sakit hati. sakit hati kepada pengurus masjid, yang mana setiap pelaku KB ini datang ke masjid untuk beristirahat, tidur di masjid, ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak sekuriti. ini motif awal yang kami dapatkan dari perbuatan pelaku ini. kemudian dilakukan pengembangan terhadap perilaku aktivitas dari pelaku ini. diduga pelaku ini sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya. kandungan-kandungan terbahaya seperti yang diatur dalam undang-undang narkoba maupun sekuritika, ini juga akan kita lakukan pengembangan. terima kasih.